Presiden Sosilo Bambang Yudhoyono melakukan klarifikasi terkait sikap Partai Demokrat yang walk out dalam pembahasan RUU Pilkada. Lewat akun Twitter, ESB menjelaskan arahan dan instruksinya untuk terus mendukung Pilkada langsung dengan sejumlah perbaikan. Gerah karena panen hujatan di media sosial, Presiden ESB melakukan klarifikasi terkait pandangannya menyikapi sidang pembahasan RUU Pilkada di DPR. Dalam kultuitnya, Presiden ESB menjelaskan bahwa ia telah meminta Partai Demokrat untuk terus mendorong Pilkada langsung dengan 10 perbaikan. Ia bahkan meminta Partai Demokrat menggabungkan opsi dengan PDI Perjuangan yang terus mendorong pelaksanaan Pilkada langsung. ESB yang memantau sidang paripurna dari Amerika Serikat bahkan meminta Menkopol Hukam Joko Suyanto menghubungi pimpinan sidang asal PDI Perjuangan Pramono Anung. Agar Demokrat dan PDI Perjuangan menyamakan suara. Hanya saja proses voting telah dilaksanakan. ESB mengaku kecolongan dengan proses panas dan cepat dalam sidang paripurna DPR yang saat itu akhirnya memutuskan undang-undang Pilkada melalui DPRD.